Hai Nicorn, it's me DJ, welcome back to my channel dan selamat datang di episode dari TTR, tebar-tebar racun. Biasanya di episode dari TTR aku meracuni kalian semua dengan skincare, nah sekarang itu berbeda, yaitu aku akan meracuni kalian dengan rangkaian body care. Karena guys bukan muka kita aja kalian yang harus diurusin, jadi sesuai judulnya aku bakalan meracuni kalian rangkaian body care dari Scarlet Whitening. Jaman now siapa sih yang gak tau Scarlet Whitening, mereka itu terkenal banget sama rangkaian body care mereka. Dan sebenernya aku juga udah pernah review rangkaian dari body care mereka di video aku tahun lalu, linknya udah aku taruh di sini dan juga di description box. Tapi review kali ini itu berbeda dari video aku yang tahun lalu, karena yang kali ini aku bakalan meracuni kalian semua varian body lotion mereka yang terbaru yang lagi booming banget saat ini. Dan gimana sih cara pakaiannya agar rangkaian dari body care mereka itu hasil mencerahkan dan membuat kulit kalian mulus itu secara cepat dan maksimal. Oke kalau misalnya kalian lihat kenapa aku punya lengkap banget variannya, karena seluruh rangkaian body care mereka ini mengandung Blutotain dan Vitamin E yang gunanya untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Dan juga guys kalau misalnya kalian punya seluruh rangkaian dari body care mereka, of course pasti hasilnya akan lebih cepat dan lebih maksimal. Oke yang pertama untuk hasil mulus dan cepat secara maksimal, kita harus mengeksfoliasi kulit kita terlebih dahulu. Eksfoliasi kulit itu aku lakukan minimal seminggu sekali, aku pakai body scrub varian Romansa dan aku pakai ini sebelum menggunakan sabun. Kenapa sih aku pilih body scrub si Scarlet daripada brand lain? Karena jujur guys, butiran scrub ini bener-bener halus banget dan gak buat kulit aku sakit ketika menggosoknya. Dan juga wanginya ini enak banget, kayak wangi bunga gitu yang lembut, sweet, fresh, dan dia ini juga mudah banget dibilasnya, gak lengket, licin gitu. Nah kenapa sih kita harus pakai body scrub sebelum rangkaian body care yang lainnya? Karena tujuan utama dari body scrub itu adalah untuk mencerahkan dan juga untuk mengangkat sisa-sisa sel kulit mati yang kayak daki-daki gitu loh guys, kalau di badan. Nah kalau misalnya itu semua udah diangkat dari tubuh kalian, of course kulit kalian pasti bahkan terlihat lebih glowing dan gak kusam lagi. Nah setelah kita eksfoliasi, of course harus dibilas dong ya, aku biasanya yang menggunakan brightening shower scrub yang varian pomegranate. Sumpah ya guys, diantara semua varian sabunnya, ada yang mango dan kakambar yang aku punya juga, aku paling cinta mati sama si pomegranate ini. Bahkan yang varian pomegranate ini udah habis beberapa kali karena wanginya ini kayak gimana ya? It reminds me of a Barbie doll, I don't know, kayak ini tuh memang mengingatkan aku sama Barbie doll karena ini tuh wanginya yang sweet, enak, kayak mau dimakan gitu, but not overly sweet. Dan juga mungkin karena wanginya ini dia gak salah sih kenapa dia menjadi salah satu bestseller diantara sabunnya yang lainnya, kalau gak salah. Dan ini tuh setelah kalian pakai, dia bakalan buat kulit kalian super lembab banget. Bukan kayak sabun pada umumnya yang abis mandi jadi keset gitu, ini tuh enggak sama sekali. Jadi saran dari aku, kalau mau tubuh kalian lembab, carilah sabun mandi yang gak menghasilkan efek kayak ketarik gitu setelah dibilas. Itu juga berlaku untuk face wash ya. Dan racun yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya dan juga merupakan highlight dari video ini. Yang terkenal banget bisa memberikan efek memutihkan dan brightening secara instan. Apalagi kalau bukan Fragrance Brightening Body Lotion by Scarlet Whitening. Yang buat aku paling bahagia dan juga merupakan racun untuk kalian semua di video kali ini adalah aku punya varian terbarunya. Yaitu adalah Freshie. Jadi setelah booming besar-besaran yang varian charmingnya yang 99% mirip banget sama Perfume Bucarat Road. Yang udah pernah aku review juga di video aku tahun lalu. Nah sekarang mereka keluarinlah varian terbarunya, yaitu Freshie yang wanginya bener-bener mirip banget sama Perfume Jo Malone yang English Pure. Nah bagi kalian yang belum pernah new, wanginya itu kayak gimana? Jadi wanginya itu yang kayak Freshie, Floral, Fruitsy, Sweet. Tapi yang gak no overly sweet juga. Terus dia yang kayak aquatic gitu. Jadi wanginya ini gak too feminine tapi dia gak juga too masculine dan sesuai banget sama warnanya. Jadi ini warna kuning terang jadi cocok banget untuk kita para wanita yang aktif. Jadi kalau misalnya kalian sama kayak aku nih wanita yang gak too feminine tapi pingin yang agak sedikit sweet juga. Ini cocok banget dan kalian pasti bakal suka banget sama wanginya. Nah aku sebenernya punya dua varian yaitu yang si Freshie yang terbaru ini sama yang Romance. Nah jadi yang si Charming itu dia udah habis. Jadi aku cuma punya dua ini. Jadi kalau misalnya varian Freshie ini warnanya kuning seperti yang aku sebutkan. Kalau yang Romance ini warna pink. Nah jujur diantara dua ini aku paling suka sama yang Freshie. Kalau misalnya Romance, aku selalu pakai ini di malam hari. Karena wanginya ini lebih sweet daripada yang ini jadi cocok banget untuk dipakai malam hari. Karena kalau malam hari kita kan tidur pakai AC. Jadi kalau misalnya pagi-paginya itu aku pingin kulit aku tetap terjaga gitu loh kelembabannya dan gak kering. Untuk packagingnya sendiri pas sampai dia ini dibaluti sama bubble wrap yang tebal banget. Dan juga ini pencetannya ada lock-unlock gini. Jadi aman banget untuk dibawa kemana-mana. Karena gak akan bisa kepencet gitu loh guys. Saat aku apply ke kulit aku ini tuh gak lengket sama sekali. Cepet banget meresapnya dan kalian bisa lihat sendiri. Wow, kelihatan banget kan before afternya setelah dipakai ini tuh bakal lebih cerah satu tingkat dari togung kulit kalian. Dan efek brighteningnya ini pertahan seharian walaupun udah terkena keringat. Kalian pasti bakal heran banget dong kenapa sih aku selalu rekomendasiin rangkaian body care dari scarlet whitening. Dan juga kenapa banyak selebgram yang selalu nge-review scarlet whitening terus-terusan kalau untuk body care mereka. Karena guys bukannya tanpa alasan. Karena seluruh rangkaian dari body care mereka. Dari scrub, body wash, dan juga body lotion mereka ini. Mengandung ingredients yang memang bener-bener aman banget untuk kulit kalian. Dan juga di dalam ingredientsnya itu udah ada kandungan yang terbukti untuk bisa mencerahkan dan melembabkan kulit kalian. Seperti ada glutathione dan juga ada vitamin E. Yang dimana glutathione itu terkenal banget bagai power antioxidant. Jadi dia ini glutathione itu yang paling powerful. Terus juga produk scarlet ini semuanya udah registered by Bepom. Jadi ini tuh udah ada nomor badan pomnya. Terus alasan aku yang ketiga adalah karena dia ini murah. Jadi dia ini gak pricey sama sekali. Semua variannya itu satunya cuma Rp75.000. Kalau misalnya kalian punya yang paketan kayak aku tadi yang 5 isinya itu cuma Rp300.000 doang. Jadi lebih hemat. Dan terakhir alasan aku kenapa aku suka banget sama produknya scarlet. Dan juga aku rekomendasiin ke kalian banget. Karena dia ini not tested on animals. Oke semuanya berakhirlah sudah racun body care kita untuk kali ini. Terima kasih semuanya udah nontonin video aku. I hope you guys like it dan bermanfaat videonya. Silahkan rekomendasiin di kolom komentar produk apalagi yang harus aku coba. Dan aku tebarkan racunnya ke kalian semua. Dan jangan lupa bergabung di keluarga besar unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye! Mua!